Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan Cahiman Pro Alam Nah teman-teman Kali ini saya sudah berada di Kebun Bambu Nah pada kesempatan kali ini saya akan Menjawab Saudara kita Yang pernah menanyakan Di jenis bambu apa Kita bisa menemukan Bambu unik yang paling gampang Nah teman-teman Saya akan mencari jenis bambu petung Jadi teman-teman kalau penasaran Pengen lihat langsung Adanya bambu unik Maka teman-teman harus Mencari jenis bambu petung Bambu yang super jumbo Itu biasanya sering terjadi Adanya keunikan Nah ini dia teman-teman Ini jenis bambu petung Biasanya sering terjadi Adanya keunikan Seperti rancang kencono Tumpang sari Tumpang sari Sabda lutut Teri roso Biasanya sering ada di jenis bambu petung Oke teman-teman Kita lihat bareng-bareng Apakah ada keunikannya Nah Seperti yang teman-teman lihat Disini sudah terlihat Adanya jenis Bambu petung yang Ada keunikannya Nah Ini kealingan teman-teman Ini ada Rancang kencono Ini kealingan ini Kita lihat dari sampingnya Nah ini Ini adalah Rancang kencono Ini adalah Bambu petung Yang menurut saya 99% Akurat Untuk menemukan adanya Keunikan Nah Ini dia teman-teman Ini tumpang sari Sebab Menurut pengalaman saya Pada jenis bambu petung Memang sering terjadi Adanya keunikan Ada TS Ada Rancangan kencono Ada Sabdo lutut Ada Triroso Itu biasanya yang paling sering terjadi Pada jenis Bambu Petung Bambu yang Super jumbo Jadi Bila teman-teman penasaran Pengen melihat langsung Di alam Maka carilah jenis Bambu petung Agar Bisa Menemukan Adanya Keunikan Nah ini dia teman-teman Ini sudah Sangat tua ini teman-teman Ini Rancang kencono Keatasnya ini Tumpang sari Memang kalau untuk mencari bambu unik Di jenis Bambu hapus Bambu ampel Itu agak susah Nah ini dia teman-teman Ada lagi Ini biarkan rumpunya kecil Cuman Beberapa batang Empat batang Cuman pada jenis Bambu petung Ini sudah Terlihat Adanya Keunikannya Nah Jadi hal termudah Untuk menemukan Bambu unik Di jenis Bambu petung Nah diatasnya ini Sabtu lutut Kalau kita menemukan Bambu unik Di jenis Selain Bambu petung Itu agak susah Teman-teman Apalagi di jenis Bambu hulung Bambu kuning Itu sangat susah Tapi di jenis Bambu petung Kita akan sangat Gampang Untuk menemukannya Nah ini teman-teman Ini di bawahnya Ini ada Dumpang sari Oke ya teman-teman Saya kira Saya Sudah Saya jawab Untuk Saudara kita Yang pernah menanyakan Dijenis Bambu apa Kita Paling gampang Untuk menemukan Bambu unik Di jenis Bambu Petung Oke ya Sampai disini dulu Saya ucapkan Banyak terima kasih Dan mudah-mudahan Teman-teman semua Dalam keadaan sehat Sehat jasmani Maupun sehat rohani Amin Salam sejahtera Salam Kujib Rukun Selawase Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh